Kisah pilu seorang ibu hamil yang bekerja menjadi driver ojek online viral di media sosial. Kisah tersebut diunggah oleh pengguna TikTok Zaitun Moramil pada Selasa, 30 Mei 2023. Gak nyangka dapet driver ojol ibu hamil. Bantu duain gaes, semoga ibu ini rezekinya lancar dan berkah, tertulis dalam keterangan unggahan akun tersebut. Dalam video tersebut, nampak ibu hamil yang menjadi sopir ojol tersebut menempelkan secarik kertas di punggungnya. Kertas itu tertulis, maaf hati-hati tolong jaga jarak saya sedang hamil. Pemilik akun TikTok itu pun mengaku tidak tega dengan kondisi ibu hamil itu. Gak tega banget gaes. Ternyata driver ojolku seorang bumil, tulis Zaitun Moramil dalam videonya. Kemudian pemilik akun itu pun bertanya alasan mengapa ia sampai harus bekerja menjadi driver ojol pada ibu hamil tersebut. Jawaban dari ibu hamil tersebut pun membuat pemilik akun tak tega. Pas gue tanya ibu ini curhat, memilih cerai karena udah diselingkuhi tiga kali pas lagi hamil, kata Zaitun Moramil. Dia bener-bener pengen berjuang ngebesarin anaknya seorang diri, sambungnya. Dalam video itu juga terekam pemilik akun TikTok tersebut berusaha memberi uang lebih pada sang ibu hamil. Ibu hamil itu sempat menunjukkan gestur penolakan tetapi sang penumpang tetap memaksa memberi lebih. Gak bisa ngebayangin ada di posisi ibu ini, Cuma ini yang bisa gue kasih semoga cukup buat beli susu hamil, pungkas Zaitun Moramil. Hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah disaksikan sebanyak lebih dari 7 juta kali. Para warganet pun turut bersimpati dengan kegigihan ibu hamil yang rela menjadi sopir ojol demi membesarkan anak dalam kandungannya. Trimester 2 aja rasanya nikmat, ibu ini hebat banget masya Allah. Semoga Allah selalu melindungi beliau, tulis seorang warganet di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!